Pemirsa dari sebelas kabupaten kota di Provinsi Jambi, dua daerah yakni Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai zona hijau penyebaran COVID-19. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan penetapan zona hijau salah satunya karena dua daerah tersebut saat ini nol kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di Jambi sejak satu bulan melandai, di mana perharinya hanya satu hingga tiga pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga dua daerah di wilayah Jambi yakni Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh dinyatakan zona hijau penyebaran COVID-19, sedangkan sembilan daerah lainnya masih zona kuning. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan penetapan zona hijau di dua daerah tersebut dilihat dari kasus konfirmasi, meninggal, dan keterpakaian tempat tidur, serta kemampuan testing daerah dan capaian vaksinasi. Raflizar menjelaskan dua daerah itu sejak seminggu terakhir nol kasus hingga ditetapkan zona hijau, sehingga siswa di daerah itu sudah masuk sekolah 100% dan semua pelayanan publik dibuka. Namun, Raflizar menekan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ada dua kabupaten kota yang donasinya hijau, yaitu Sarolangun dan Kota Sungai Penuh. Kita lihat beberapa indikator yang mempengaruhi antaranya jumlah kasus positif, jumlah meninggal, kemudian jumlah kemampuan testing juga merupakan mempengaruhi donasi tersebut. Kemudian, keterpakaian tempat tidur juga mempengaruhi donasi terutama untuk COVID-19 di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kita berharap ke depan dari 11 kabupaten kota semuanya menjadi hijau. Raflizar menambahkan sembilan daerah lainnya juga berpotensi zona hijau, karena rata-rata nol kasus per hari. Namun ada beberapa daerah yang tingkat vaksinasinya belum tercapai, dan masih ada beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit dan rumah isolasi, sehingga masih zona kuning. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, update per 19 November saat ini hanya tersisa 27 orang pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan.